short short Oke kita ke mesin selanjutnya yaitu mesin yang shortnya lebih besar lagi saat kita melakukan pengetesan menggunakan power supply pada jarum ampere power supply naik sangat tinggi menandakan bahwa mesin handphone ini short sangat besar mari kita tes kembali agar supaya lebih meyakinkan lagi kita menggunakan power supply manual ya seperti ini agar supaya teman-teman bisa melihat pergerakan jarum ampere nya kita gunakan tegangan di bawah 5 volt seperti itu teman-teman bisa lihat dan sekarang kita akan sambungkan positif ke positif negatif ke negatif Hai negatif Hai positif perhatikan pergerakan pada jarum ampere Hai naik begitu besar padahal disini kita belum menekan power on off ampernya sudah naik seperti itu ini menandakan bahwa mesin ini shortnya sangat besar dan so tersebut letaknya pada bagian Fibat Hai mari kita lakukan pengukuran menggunakan multitester Hai kita akan mengukur mesin ini dimulai dari konektor baterai seperti biasa dan kita akan menelusuri di sini terdapat beberapa kapasitor yang kita utamakan adalah kapasitor karena kapasitor ini yang sering sekali menyebabkan short setelah kapasitor barulah kita menelusuri jalur bagian Fibat ingat teman-teman juga harus tahu bahwa sebelum on-off dihidupkan tegangan Fibat sudah masuk ke beberapa komponen diantaranya adalah IC charger input IC power IC RF atau IC PA IC audio dan lain-lain jadi yang kita ukur itu adalah bagian ini terlebih dahulu bagian kapasitor yang berada di sekitar IC power dan IC charger kita telusuri kita akan mengukur satu demi satu komponen sini yang kita utamakan adalah komponen kapasitor kita ukur menggunakan multitester skala dioda Oke kita akan menggunakan multitester ini kita gunakan dengan skala buzzer atau bip seperti itu kita letakkan prop hitam ke bagian ground lalu kita ukur kapasitornya kita mulai dari bagian kapasitor terdekat pada bagian konektor baterai sort 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 menuju ke kapasitor yang lebih kecil hampir semua komponen kapasitor pada bagian IC power mengalami sort ini membingungkan kita karena biasanya sort seperti ini terdapat satu komponen yang bermasalah namun jika sortnya seperti ini bagian kapasitor sudah terjadi sort semua ini menandakan bahwa ada satu buah IC yang dilewati oleh pegangan Fibat mengalami sort mengapa kita tertuju pada satu buah IC karena saat kita mengukur kapasitor hampir semua kapasitor yang berada disini mengalami sort sort jika sort seperti ini disebabkan oleh komponen kapasitor atau dioda tidak akan terjadi sort yang banyak seperti ini jadi kita bisa menyimpulkan sort yang banyak seperti ini atau sort berjamaah seperti ini disebabkan oleh salah satu IC yang dituju oleh tegangan Fibat mengalami sort seperti yang kita katakan tadi bahwa sebelum tombol on off kita hidupkan tegangan Fibat sudah masuk ke beberapa komponen diantaranya adalah IC power IC charger IC PA atau IC RF dan IC audio bagaimana kita menangani kasus seperti ini ada beberapa cara diantaranya mengangkat satu demi satu IC yang dituju tersebut kita angkat IC power kita angkat IC charger kita angkat IC RF atau IC PA kita angkat IC audio namun cara seperti ini memakan banyak waktu dan risiko salah satu caranya yang lebih mudah kita lakukan adalah kita akan menggunakan baterai untuk menyuntikkan tegangan pada area ini sengaja saya menggunakan baterai agar supaya untuk teman-teman yang belum mempunyai MBR bisa menggunakan baterai bekas kita menggunakan baterai seperti ini terserah teman-teman menggunakan baterai apa saja boleh oke ya kita sambungkan sebuah kabel ke jalur negatif lalu positifnya kita buat seperti ini pada bagian baterai ini biasanya terdapat satu buah komponen atau rangkaian disini sudah kita lepaskan gunanya agar supaya arus pada bagian baterai ini bebas hambatan oke kita akan sambungkan bagian kabel ini ini yang sudah tersambung ke bagian negatif baterai ke bagian negatif mesin handphone lalu kita solder agar supaya kabelnya merekat dengan bagus oke lalu kita sambungkan disini soldernya belum terlalu panas nah seperti itu teman-teman teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini dengan catatan baterainya harus terisi jangan teman-teman menggunakan baterai yang kosong harus teman-teman pastikan dulu bahwa baterai ini terisi tegangan yang kedua teman-teman perhatikan teman-teman ukur terlebih dahulu seperti tadi jika memang kerusakannya seperti yang kita ukur tadi menggunakan power supply sebelum on off dihidupkan sudah naik ampere begitu besar teman-teman bisa menggunakan ini karena disitu kita bisa menyimpulkan bahwa kerusakan bagian ini adalah kerusakan pada jalur vibat teman-teman harus pastikan itu karena apabila teman-teman menggunakan cara seperti ini dan short tersebut terdapat pada bagian setelah IC power itu akan merusak komponen-komponen yang berada pada bagian belakang IC power yaitu IC charger audio dan lain-lain karena disini shortnya sudah kita pastikan adalah short vibat kita bisa melakukan cara seperti ini sekarang teman-teman perhatikan sasaran pengukuran kita pertama adalah bagian komponen ini disini ada mosfet dan dioda untuk mengetahui komponen ini panas atau tidak kita lakukan seperti ini teman-teman perhatikan kita letakkan perhatikan ya kita letakkan positif ke positif lalu kita rabah bagian ini tidak ada terjadi panas untuk lebih mudah kita gunakan fluke agar supaya teman-teman bisa juga melihat apakah komponen ini panas atau tidak jangan saya mengatakan ini tidak panas ini panas padahal tidak panas oke biar memastikan kita letakkan fluke seperti itu lalu kita sambungkan positif ke positif terjadi pelelehan cuma sedikit berarti bukan di daerah ini coba kita pindah ke bagian IC power atau bagian input IC power biasanya jika shot seperti ini terjadi pada bagian input IC power juga akan menyebabkan shot sekarang kita teman-teman perhatikan jika ada proses pelelehan berarti itu menandakan panas kita sambungkan lagi positif ke positif ada proses pelelehan tapi tidak terlalu signifikan kita rabah seperti ini IC nya juga tidak hangat ya coba kita sambungkan positifnya lalu kita lakukan bagian lalu kita merabah menggunakan jari teman-teman perhatikan teman-teman perhatikan oh dimana tadi disini terasa panas banget di area mana oh 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 teman-teman teman-teman pada IC ini setelah kita menyambungkan kutu positif ke positif pada IC ini terasa panas sekali untuk memastikan coba kita lumuri menggunakan fluk di area itu agar supaya teman-teman bisa juga melihat apa yang terjadi disana jika kita sambungkan positif ke positif oh oh my god perhatikan teman-teman begitu cepat sekali proses pelelehan fluk oh IC inilah yang menyebabkan semua komponen kapasitor yang kita ukur tadi shot ini adalah IC bagian signal jika IC ini kita cabut handphone bisa hidup akan tetapi bagian RF atau penangkapan signal tidak akan bekerja maka dari itu jika teman-teman mendapatkan kerusakan seperti ini segera teman-teman melakukan pergantian pada IC ini agar supaya signalnya kembali normal sekarang coba kita cabut IC tersebut sebelum teman-teman melakukan pencabutan pada sebuah IC teman-teman perhatikan polaritasnya teman-teman perhatikan titik ini kegunaannya adalah agar supaya saat kita mengganti IC ini letak awalnya kita ketahui kita tidak kehilangan jejak perhatikan bagian titiknya sebelah sini jadi teman-teman harus perhatikan itu biasanya kan ada yang bertanya Mas Abi bagaimana cara agar supaya IC tidak terbalik ya itu caranya caranya perhatikan titik pada sudut ini oke coba kita cabut IC nya kita menggunakan blower panasnya normal saja ya sekitar 3 3,5 dengan angin standar kita gunakan penjepit terlebih dahulu agar lebih mudah oke kita atur jaraknya kode IC nya adalah 77573 setelah kita cabut IC ini apakah masih terjadi shot atau tidak sekali lagi perhatikan bagian titik ini oke kita akan mencabutnya disini agak susah saya mencabut karena di samping saya ada kamera oke lah pelan-pelan saja oke sudah goyang dan oke seperti itu teman-teman bisa memasang kembali IC seperti ini tanpa harus mencetak ulang ya IC seperti ini tidak membutuhkan cetakan kita pasang langsung saja tidak masalah ingat sebelum mencabut perhatikan tadi yang saya katakan teman-teman harus memperhatikan bagian titik pojok atau titik awalnya oke sekarang kita ukur apakah masih terjadi shot pada bagian mesin handphone ini setelah kita mencabut IC terima kasih terima kasih terima kasih